Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau buat chicken teriyaki Untuk rasanya ini beneran enak banget Dia gori, crunchy Dan juga lembut ya untuk ayamnya Oke langsung aja ya kita ke bahan-bahannya Disini aku sudah ada 2 dada Ayam pilet, untuk ayamnya ini Beratnya kurang lebih 600 gram Jadi untuk ayamnya ini aku potong kecil-kecil atau potong dadu Atau disesuaikan sama Sela teman-teman, tapi kalau aku sendiri Potongnya sengaja yang kecil-kecil karena kita mau Buat kayak ayam popcorn gitu Jadi untuk rasa ayamnya itu nantinya enak banget Dia bumbunya sampai merasap ke dalam Dan untuk ayamnya ini beneran enak banget Dan crunchy banget Nah untuk hasil ayam yang sudah potong-potong Seperti ini, langsung aja kita pindahkan Ke wadah terlebih dahulu Ini kita pindah ke wadah karena mau kita Marinasi dulu untuk ayamnya Tujuannya itu biar rasa ayamnya itu enak banget ya Nah disini aku mau masukkan 1 butir ayam telur utuh Aku masukkan 2 siung bawang putih Yang sudah aku haluskan Aku masukkan setengah sendok telada bubuk Setengah sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan aku tambahkan sedikit kunyit Sekitar 1.4 sendok teh ya Selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Dan kalau sudah merata seperti ini Selanjutnya aku diamkan sekitar 15-30 menit Aku simpannya di lambrijer ya Selanjutnya kita mau siapkan untuk tepung karinya Disini aku masukkan tepung terigu segitiga biru Sekitar 10 sendok makan Aku tambahkan tepung bumbu serba guna Seperti sasa atau sajiko Sekitar 10 sendok makan Aku tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Aku tambahkan setengah sendok teh kue dan juga setengah sendok telada bubuk Selanjutnya ini kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Nah kalau sudah kita ambil ayam yang udah kita marinasi tadi Ini udah aku diamkan sekitar 10-20 menitan Ini ayamnya udah dingin banget Selanjutnya kita masukkan langsung ke dalam tepung karinya Kita masukkan secukupnya aja untuk ayamnya Kira-kira satu penggorengan gitu ya Selanjutnya ini kita aduk-aduk Sampai ayamnya terbaluri dengan tepung Nah kalau sudah seperti ini Langsung aja kita ambil untuk ayamnya Dan mau aku masukkan ke dalam air celupan Untuk air pencelupnya aku gunakan air biasa dan aku kasih air es Ini kita masukkan semua untuk ayamnya Dan pastikan untuk ayamnya terendam dengan air ya Ini kita rendam sebentar aja Kira-kira sampai dia basah sekitar 1 menit Selanjutnya ini kita angkat dan kita tiriskan sebentar Lalu kita masukkan kembali ayamnya ke dalam tepung kering ya Dan ini kita aduk-aduk kembali Sampai ayamnya terbaluri dengan tepung Cukup kita aduk-aduk aja untuk ayamnya Dan ini adalah hasil ayam yang udah kita tepungin kedua kalinya Hasilnya agak keriting Dan selanjutnya ini boleh kita goreng untuk ayamnya Sebelumnya aku udah panaskan minyak Disini aku gunakan api sedang cenderung besar Dan ini aku goreng ayamnya secukupnya aja Kira-kira dia satu wajan tuh penuh Kalau sudah ini boleh kita aduk-aduk sesekali Supaya untuk matangnya merata Dan ini kita masak sampai ayamnya matang dan berubah warna menjadi kecewatan ya Dan ini udah matang untuk ayamnya langsung aja kita angkat Untuk hasilnya ini banyak banget Jadi tadi aku gorengnya sampai tiga kali gitu Dan ini adalah hasilnya yang kita goreng tadi Dia crunchy banget untuk ayamnya Dan udah pasti dia matang dan lembut untuk ayamnya Oke selanjutnya disini aku mau buat untuk saus teriyaki-nya Disini aku sudah ada setengah buah bawang bombay Ini aku potong-potong kasar Lalu aku ada dua siung bawang putih Ini mau aku geprek Lalu aku mau cincang halus Untuk bawang putihnya ini enaknya emang dicincang ya teman-teman Selanjutnya disini aku mau panaskan wajan Aku masukkan satu sendok makan margarin Lalu mau aku tumis dulu untuk bawang putihnya terlebih dahulu Sampai dia harum untuk bawang putihnya Kalau sudah harum untuk bawang putihnya Lanjut boleh kita masukkan untuk bawang bombaynya Ini kita tumis-tumis kembali Aku tumisnya sebentar aja Kira-kira sampai bawang putihnya juga layu dan sedikit harum Kemudian mau aku tambahkan air sedikit Ini sekitar 200-300 ml Lalu aku tambahkan saus teriyaki sekitar 1 sendok makan Aku tambahkan juga saus tiram sekitar 1 sendok makan Aku tambahkan saus pada sekitar 2 sendok makan Dan ada juga kecap manis sekitar 2 sendok makan Tambahkan juga setengah sendok teladah bubuk Adik-adik sampai airnya mendidih dan matang Nah supaya biar lebih kental untuk kuahnya Disini aku tambahkan sekitar setengah sendok teladah bubuk Untuk tepung majenanya sebelumnya udah aku larutkan dengan air secukupnya Ini kita aduk-aduk dan kita masak sebentar sampai sausnya mateng Dan ini udah jadi untuk sausnya Rasanya udah enak banget, udah pas Sebelum kita masukkan untuk ayamnya Teman-teman boleh tersasa dulu Kalau rasanya udah pas boleh kita matikan kompornya Dan kita diamkan sebentar untuk sausnya Biar agak dingin Dan selanjutnya boleh kita masukkan ayam popcornnya Atau ayam yang kita goreng tadi Ini kita aduk-aduk sampai ayam tercampur merata Jadi kalau teman-teman masukinnya Pas sausnya udah agak dingin atau hangat Untuk hasil ayamnya dia bakalan crunchy banget Dan rasanya tuh enak banget ya Dan selanjutnya boleh kita tuangkan Ayam saus teriyaki yang udah kita masak tadi Biar lebih cantik disini aku taburin Wiginnya udah aku sangrai Dan ini hasil ayam teriyaki kita kali ini ya Nah bagi teman-teman yang mau Silahkan praktekkan untuk resepnya di rumah Untuk rasanya beneran enak banget Tapi jangan lupa untuk dipolo, share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan tangan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya